Jaga wuduhnya Tadi sudah kita sebutkan Keutamaan wuduh itu ada berapa? Yang pertama tadi adalah Setengah dari keimanan Yang kedua adalah apa? Ini sebagian dari Dan disebutkan bahwasannya Keutamaan wuduh itu Dari kata-kata Ibadah tersebut Tidak sah Kalau salahnya tidak sah Maka ibadahnya tidak sah Kita akan langsung dengan Tata cara berhuduh Yang pertama Tata cara berhuduh Tata cara berhuduh adalah Berniat Berniatnya bagaimana? Liatnya di dalam hati Kita berhuduh Sarat saya berhuduh yang pertama adalah Berniatkan Ini adalah kita membasu Tangan kita ke tangan Kemudian berhuduh dan juga Itu kita niatkan Beri badan berhuduh Bukan hanya untuk apa? Menyegarkan badan Misalkan ketika antun Dari jalan Kemudian ada kerang Kemudian membasu tangan Kemudian berkumur Beren basu muka Beren basu tangan Kemudian membasu Apa? Kepala Kemudian kaki Itu ada gerakan apa? Berhuduh Tapi kalau antun tidak Berniat sebelumnya Maka apa? Wuduh itu tidak sah Tidak sah Ini pentingnya niat Niat itu syarat Untuk semua amal Segala ibadah Kalau antun tidak niat Tentu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya apa? Ibadah tersebut apa? Tidak sah Kepala Syarat umum ibadah itu ada dua Semua ibadah syaratnya Secara umum Ada dua Yang pertama apa? Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Apa? Baca Bismillah Yang kedua salah satunya Ajarah apa? Mengikuti tuntunan Rasulullah Salah umum ibadah Segala ibadah itu Biasa Kecuali Niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sesuai Tuntunan Rasulullah Salah wa ta'ala Contohnya Kecuali Berniat Uduh supaya Untuk dilihat Oleh ustadnya Baik Misalkan Makabah Uduh itu tidak sah Karena itu niatnya Untuk siapa? Untuk ustadnya Supaya Dilihat Iya Misalkan Maka ibadah tersebut Didas Itu adalah Salah satu Syirik 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 apa? Syirik Syirik Iya Kita Batu yang paling Keput-keputkan Dari umat Rasulullah Ada syirik Kecil Itu apa? Artinya Ini salah satu Kalau niatnya tidak benar Maka ibadahnya tidak salah Yang kedua Harus mengikuti Contoh Dari Rasulullah Rasulullah S.A.W. Harus Oleh Contoh Rasulullah S.A.W. Misalkan Kalau Uduh 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 Yang tadi Berkumur Kemudian Setelah berkumur Membasuh Akan Kemudian Kakinya Dibasuh Dicuci Misalkan Kemudian Kepalanya Sangat Tidak Karena Urutannya Kaki itu Terakhir Kaki itu Terakhir Maka Kalau Dari Contoh Rasulullah Maka ibadahnya Tidak salah Contoh Ibadah Misalkan Sholat 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 Boleh Tidak Kita Sholat Tiga Sholat 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 Walaupun Sehir Mas Apapun Hantum Misalkan Tapi Kalau Sesuai Dengan Contoh Rasulullah Tidak Sholat Sholat Saya Teras Karena Allah S.A.W. Saya Inilah Pahalanya Lebih Banyak Contohnya Bidensah Karena Contoh Rasulullah S.A.W. Sholat Itu Dua Orang Yang Sebaik Contoh Sebaik Menunjuk Adalah Menunjuk Yang Dicontoh Oleh Rasulullah S.A.W. Bedanya Nasat Dan Musul Bedanya Mencuci Muka Dan Menusap Kepala Adalah Airnya Dibuang Berbeda Kalau Menusap Kepala Bukan Dimuka Sekaranya Kemudian Airnya Di Tarikan Kepala Tidak Tapi Sunnah Adalah Airnya Dibuang Kemudian Dipusap Kepalanya Dipusap Paham Tata Cara Memusap Bagaimana Bedanya Antara Mencuci Dengan Memusap Bapak Kalau Mencuci Airnya Masih Ada Langsung Dialirkan Di Bagian Kumpul Yang Untuk Ber Berudu Kalau Memusap Bedanya Apa Dibuang Kayaknya Tantanya Masih Basah Kemudian Di pusat Kepalanya Dari Awal Kepala Sini Dari Cunggah Sini Kalau Dibuang Bagaimana Dibuang 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 Allah Allah Dibuang Dibuang Menusap Untuk Kepala Mencuci Tidak Usap Diusap Dari Depan Kebelakang Sampai Ujung Rentup Sampai Ujung Belakang Kemudian Kembali Kemudian Selesai Itu Namanya Mengusap Kepala Kemudian Kelinga Bagaimana Dengan Kelinga Kelinga Juga Termasuk Gajian Dari Kepala Maka Kelinga Juga Dibuang Dibuang Kelinga Juga Dibuang Bukan Dibuang Bukan Dibuang Dibuang Kata Dibuang Kelinga Dibuang Kata Acaranya Bagaimana Dibuang 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 Dari Dari Terunjung Taringwa Dari Terunjung Dibuang Ditaruh Di Belakang Di Belakang Teringa Seperti Dibuang Dibuang Terunjung Masukkan Dari Terunjung Jawa D Tribuang Di Terunjung Jari Terunjung Ditaruh di dalam Kemudian Ibu Jari Ditaruh di belakang Cara Sapan Apa tolain Sapan Cara mengusah kepala Di atas Di atas Di atas Di buah area Kembali terus Kuping Jari terjunjuk di mana Di dalam Ibu Jari Diputar ke depan Nah Fadol Fasan Sampai Sapan InsyaAllah Ibarufi Baik Ini tata cara Mengusah Kepala Mata kaki Dengan cara Menuci mata kaki Dan menilai-nyelai Jari jemari Jadi untuk Dikram Alipkan airnya Ke kaki Seperti ini Contoh Seperti di gambar Area kekalir Tentu cuci sebanyak Dari ujung jari Sampai ke Mata kaki Sampai ke mata kaki Apa? Dari ujung mata kaki Sampai Jari-jari Jadi ada beberapa Mulai dari jari-jari Atau Mata kaki Jadi boleh Dua-duanya Dari jari-jari Atau Jari mata kaki Terbit Dari ujung jari-jari 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 Dan kalau baju-baju dengan pendek Angkat dikit nanti Biar enggak Basah juga bajunya Tiga kali Dari ujung jari-jari Dari ujung jari-jari Dari ujung jari-jari Tiga kali Terima kasih. Terima kasih.